Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas BMBK setempat, terus tingkatkan konektivitas dan sinergitas dalam perbaikan infrastruktur jalan. Kepala Dinas BMBK Lampung Muhammad Taufikullah mengatakan, konektivitas yang dimaksud yaitu menghubungkan jalan nasional provinsi dan daerah. Kemudian sinergitas yang dimaksud bagaimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota bersama-sama membangun. Benar-benar Taufikullah, jalan di pesisir Tanggamus ini memiliki banyak potensi perekonomian, baik itu sektor pariwisata dan sektor lainnya. Seperti tempat wisata Teluk Kiluan dan Gigi Hiu, bukan hanya milik Tanggamus namun sudah provinsi dan nasional, maka pihaknya bersama-sama dalam rangka penguatan konektivitas itu. Survei yang dilakukan pihaknya ke pesisir Tanggamus bersama PJ Bupati Tanggamus dan Pamong setempat untuk melihat lokasi kegiatan dinas BMBK di tahun 2024. Maka sebelum pelaksanaan lelang, dipastikan dulu posisi-posisi yang akan dipanggun di mana saja. Sebab pihaknya harus melakukan pembangunan dengan melihat prioritas untuk mengefektifkan anggaran yang didapat. Masyarakat setempat juga bisa melihat bagaimana prosesinya agar tidak ada komplain, termasuk untuk memastikan penanganannya apakah menggunakan rigid atau fleksibel. Pembangunan jalan ini dilakukan secara terus-menerus secara bertahap untuk meningkatkan konektivitas dan kemantapan jalan. Pihaknya pun berharap dapat tambahan dari dana impres jalan daerah atau IJD dalam penanganan jalan-jalan di Lampung. Disinggung prioritas pembangunan jalan, Muhammad Taufikullah menyebut prioritas dilakukan di semua sektor tidak hanya pariwisata. Sektor lainnya seperti sektor produksi perkampunan, pertanian, dan lainnya yang meningkatkan ekonomi. Kata kuncinya konektivitas. Tentunya konektivitas ini ada jalan nasional, jalan perusahaan, dan jalan daerah. Kembali lagi, lain konektivitas, sinergitas antar pemerintah. Bagaimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten bersama-sama membangun. Karena kiluan ini bukan cuma milik Kabupaten Tanggamus, tapi sudah milik provinsi dan milik nasional. Tentunya kita bersama-sama dalam rangka penguatan konektivitas tadi. Nah, terkait dengan jalan hari ini, kita survei untuk kegiatan kita di tahun 2024. Jadi sebelum kita melaksanakan lelang, kita mastikan posisi-posisinya yang dibangun di mana dulu. Karena uang kita terbatas, untuk melaksanakan pembangunan ini tentunya kita melihat prioritas segmen mana yang dibangun. Terima kasih. Terima kasih.